Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,64%. Dengan total market cap mencapai di 1,54 triliun USD, dengan peningkatan Bitcoin Dominance sebesar 0,62% dan peningkatan volume sebesar 96,99%. Untuk Bitcoin, terjadi lagi peningkatan signifikan, ya, rally sebesar 2,48%, yang membuat Bitcoin sempat kemarin rally itu ke 42 ribu, ya, sekarang stay-nya di 41.700an, ya. Ini membuat, bisa dibilang, pale in comparison dibandingkan dengan beberapa alts yang lain, ya. Alts ada beberapa yang meningkat juga, seperti Ethereum, BNB, lalu mungkin yang lain malah koreksi, ya. Nah, ini menyebabkan kenapa Bitcoin pada hari ini secara dominasinya meningkat, gitu ya. Ya, mungkin yang sedikit, apa ya, sedikit nyeleneh sendiri adalah Dogecoin, dia rally sebesar 4,13%. Sisanya cenderung terkoreksi atau naiknya tipis, ya. Oke, nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif DX. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow. Di Atoshi Crypto Indo, tentunya kita akan bahas kelas satu yang berhubungan dengan kripto, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Lender, masuk ke GMT Plus 7 dulu. Dan untuk hari ini, kita bisa lihat ya, tanggal 5 Desember, hari Selasa, dari US itu akan keluar data penting, yaitu S&P Global Services PMI, lalu ISM Non Manufacturing PMI, dan juga ISM Non Manufacturing Prices, ya. Yang pertama, untuk S&P Global Services, ini harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena weaker than forecast reading is generally negative or bearish by the USD, ya. Maka kita ingin dia lebih rendah daripada 50,8. Selanjutnya, untuk ISM Non Manufacturing PMI, harapannya sama sih, gitu gue. Yes, ya, berarti lebih rendah daripada ekspektasi, lebih rendah daripada 52, ya. Nah, untuk yang prices, untuk yang prices ini, kita bisa lihat harapannya adalah sama, lebih rendah daripada ekspektasi, lebih rendah daripada, kok forecast-nya belum keluar, ya. Ya, harus ditunggu nih, berarti, ya. Nah, yang paling malam, ya, atau bukan yang paling malam, lah. Yang paling terakhir ada Joltz Jobs Opening. Nah, untuk ini, harapan kita adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi juga, ya. Karena weaker than forecast reading is generally negative or bearish for the USD. Maka kita ingin dia lebih rendah daripada forecast di sini, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, ya. Cukup padat, ada 1, 2, 3, 4 data penting dari US. Jadi siap-siap, ada kemungkinan goncangan pada hari ini, ya. Untuk besok tanggal 6 Desember, dari US akan keluar ADP Non-Farm Employment Change. Lalu akan keluar Grute Oil Inventories, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini bisa dibilang cukup mengagetkan, ya. Wow, sebentar ini. Oke, disini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya. Bloomberg baru saja memprediksikan bahwa Bitcoin akan masuk ke super cycle. Atau lebih tepatnya, crypto akan masuk ke super cycle. Yang mempush Bitcoin sampai ke 500 ribu, ya. Bloomberg loh ini, ya. Bahkan lebih tinggi daripada Max Keiser kemarin. Jadi, menurut dia, karena Bitcoin ini sudah melewat 42 ribu, ya. Kemarin sempat, sekarang sudah sedikit lebih turun, ya. Ini bisa menjadi suatu start dari fresh super cycle yang bisa membuat Bitcoin sampai ke 500 ribu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Menurut dia, alasannya adalah karena orang-orang akan menjadi lapar, ya. Akan crypto exposure. Nah, ini juga tentunya akan dibantu juga dengan improving micro economics. Begitu, menurut dia. Nah, ini menyebabkan Bitcoin akan bisa masuk sampai ke 500 ribu, menurut dari Bloomberg. Begitu. Nah, selain dari itu, tentunya ada alasan yang sudah sering kita dengar, ya. Akan ada spot ETF yang membuat ini dana-dana institutional masuk. Dan ini akan bisa membuat Bitcoin surge dengan luar biasa besar. Which is, gue juga setuju, ya. Dan juga halving yang akan dischedule sekitar. Kok jadi May, ya? Ini kayak geser terus, ya. Terakhir Maret, sekarang jadi May. Ya, mungkin daerah segituan, lah, ya. Nah, ini yang membuat dia yakin bahwa Bitcoin akan sampai ke triple digit, gitu, ya. Nah, pertanyaannya, lu sudah akumulasi belum, gitu, ya. Nah, selanjutnya, kalau ngomongin akumulasi, sudah ada whales yang mulai akumulasi, ya. Kita bisa lihat di sini, dia akumulasi 103, 101, 106, 102, 100, 100, 101, dan seterusnya, ya. Dan bukan di angka superendah, tapi di berapa? Di 40 ribuan. Jadi, ya, kita bisa lihat para whales sudah mulai bergerak, gitu. Jadi, buat lu yang mungkin masih nunggu, Bang, 10 ribu pokoknya pasti, lihat nih. Ini fake out, fake out, fake out. Hati-hati, ya. Lu ada kemungkinan besar salah, gitu. Jadi, ya, lebih baik, ya, lebih bijak mulai akumulasi dari sekarang, ya. Jangan all in, tapi mulai akumulasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, selanjutnya kita geser ke TA. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini. Overall, menembus resisten yang sudah kita bahas kemarin, ya. Ini, di luar ekspektasi gue, jujurnya, ya. Kemarin itu release sebesar 5,05 persen, overall. Jadi, ya, bisa dibilang overperforming, jujurnya, ya. Nah, untuk sekarang, PR-nya apa? PR di daily adalah sekarang bertahan di atas 41.523, ya. Nah, untuk di weekly, kita bisa di sini kan sudah close kemarin, ya. Itu sekarang bull support band itu sudah ada di angka berapa, nih? Bull support band itu sekarang ada di angka 32.698 sampai 31.000, ya. Jadi, sudah signifikan naik ke atas. Nah, this is good news. Kenapa? Karena at some point ini akan koreksi, ya. Saat dia koreksi, bull support band-nya ini sudah di atas dari 32.500. Berarti PR kita dari kemarin, yang kita omongin, sudah mulai berhasil, nih, ya. Nah, semoga dia masih bisa terus stay di daerah sini, sehingga bull support band-nya bisa menjemput. Saat dia menjemput, jadi koreksinya nggak terlalu dalam, rally-nya bisa lanjut lagi ke atas. Begitu, ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya untuk index dolar, kita bisa di sini. Overall, jujurnya, not that good sebenarnya, ya. Karena dia MA200-nya gagal bertahan, dia malah ketembus. PR-nya untuk hari ini adalah kembali daily close di bawah dari MA200, dan buat lower low. Sehingga daily close di bawah dari 102.59, ya. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referal kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, this video is brought to you by BingX. Di mana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta USD. Artinya sekitar 15 miliar rupiah, ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya, temanya Natal, Christmas, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini, ya. Di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita, nih, di sini, ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini, akan bentuknya jadi, ya, kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini, ya. Sekali lagi, ini eventnya bisa mencapai 1 juta USD secara hadiah. Buat kalian tertarik, silakan bisa. Ya, kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, Gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini, ya. Yang unwrap box supaya bisa mendapatkan extra dia lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan seperti biasa, kita mulai dengan Bitcoin. Untuk hari ini terjadi pergeseran, ya, posisi spotnya. Bar limit pertama jadi di 41.523. Bar limit kedua di 39.508. Dan bar limit ketiga di MA20 atau di 37.881. Nah, untuk posisi futures-nya, apabila terjadi nih, Retest 1, Retest 2 di 41.500-an, Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, Dengan target TP di 44.441, ya. Sementara untuk posisi short-nya, sekarang masih jauh sih, Jadi kita nggak perlu bahas dulu. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, dia juga berhasil menembus suatu resisten, ya. Sekarang berarti 228 mulai di-retest sebagai support. Karena dari itu, maka otomatis ada perubahan. Bar limit pertama jadi di 2.228. Bar limit kedua di 2.118. Dan bar limit ketiga di 2.085. Ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, kita bisa lihat di sini, Sudah terjadi retest pertama di 2.228. Apabila besok pagi di Liklus masih tetap di atas dari struktur ini, Kita bisa limit posisi long. Nah, kalau terjadi retest kedua, target TP kita adalah di 2.408, ya. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short, lagi-lagi masih cukup jauh. Tapi apabila di jebol ke bawah, Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, Dengan target TP di 2.118. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot, dia akhirnya berhasil reclaim 5 dolar lebih 57 cent, ya. Nah, untuk dari itu, ya maka otomatis ya, Terjadi pergeseran bar limit pertama jadi 5 dolar lebih 57 cent, Bar limit kedua di 5 dolar lebih 40 cent, Bar limit ketiga di MA20. Nah, untuk posisi futures-nya mirip-mirip seperti Ethereum ya, Dia sudah terjadi retest pertama di 5 dolar lebih 57 cent, ya. Apabila besok pagi jam 7 daily close-nya masih tetap di atas dari 5 dolar lebih 57 cent, Kita bisa limit posisi long di sini. Nah, target TP kita adalah di 5 dolar lebih 83 cent, ya. Itu kurang lebih untuk long-nya. Untuk posisi short, tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 83 cent. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 5 dolar lebih 57 cent. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini, Dia juga reclaim 39 cent, ya. Bahkan retest-nya sampai ke 41 cent di sini, ya. Nah, berarti posisi spot kita berubah lagi. Bar limit pertama digeser ke 39 cent, Bar limit kedua di 38 cent atau MA20, ya. Dan bar limit ketiga di 37 cent. Untuk posisi futures-nya, Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 41 cent sebagai resistance, Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 39 cent. Sementara posisi longnya, tiang kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 39 cent sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 41 cent. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana, dia sedikit berbeda, ya. Dia malah koreksi. Jadi sekarang untuk Solana itu, Secara posisi spot masih sama di 61 dolar lebih 7 cent. Untuk bar limit pertama, Bar limit kedua di MA20 atau di 58 dolar lebih 85 cent. Dan bar limit ketiga di 51,4. Nah, untuk posisi futures-nya, Kemarin posisi short-nya ini sudah kena target TP. Berarti sudah kena target TP, Sudah profit sebesar, Wow, kena juga 6,78%. Nah, sekarang kita sudah kebuka juga posisi long. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 61,07. Nah, target TP posisi long kita adalah di 65,47 cent. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup kita di Solana. Dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, Hari ini akan keluar beberapa data penting dari US. Ada 4 tepatnya, ya. Ada SNP Global Services PMI, Ada ISM, ada 2BG, Dan juga Jules Jobs Opening. Nah, buat lo yang konservatif, Sudah dekat-dekat jam segini, Belum kena target TP secara otomatis, Pertimbangkan untuk TP secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan seperti biasa, gue ingatkan ya, Jangan pakai uang panas, Jangan over leverage, Dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, Ya, TCI, Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, Ada macam-macam. Dari Bybit, Hobi, Maxi, Toko Kripto, Dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, Tapi kalau lo menggunakan link referral kita, Lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, Jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, Jangan lupa untuk like, Subscribe, Klik the bell icon, And see you on the next video.